Rumah tawon beracun berukuran jumbo setinggi 1 meter dengan diameter 50 cm diketahui berada di atas rumah warga di desa Jonggrangan, Klaten, Jawa Tengah. Diperkirakan sarang tawon telah ada sejak 3 bulan terakhir dan ukurannya terus membesar. Hewan bernama latin Vesfa Afinis ini bahkan sempat masuk ke rumah. Beruntung serangga penyangat ini tak sampai menyerang warga. Takut akan keselamatan warga, penghuni rumah lantas meminta bantuan. Saya sempat mau eksekusi sendiri sama orang tua, tapi tak pikir-pikir nanti kan resmol lebih besar. Akhirnya saya tanya-tanya yang bisa eksekusi. Saya sudah ke Damkar tapi belum di Anung. Akhirnya saya ke IJK itu. Ada yang relawan-relawan dari, saya dikasih tahu teman dari kompat baik. Berbekal peralatan tabung berisi minyak, anggota komunitas ini lantas menyemprot sarang tawon hingga melumpuhkannya. Relawan ini bernama Combat Boy atau Komunitas Basmi Tawon Boyolali. Usai dievakuasi, sarang ini selanjutnya dibakar agar larva tawon yang ada tidak berkembang biak menjadi tawon dewasa hingga membahayakan warga. Kita masukkan dalam tabung yang perion, terus kita kasih angin dengan dipompa, kita semprotin ke sarang tawon itu. Diutamakan pas lubangnya sarang tawon. Kalau ini tadi ada berapa lubang-tawonnya? Ini tadi termasuk super mbak, lebih dari enam berarti delapan. Biasanya paling satu atau dua, bahkan mungkin tiga. Ada kesulitan dengan banyaknya lubang itu? Ya sedikit ada kesulitan sih, masalahnya lubangnya enggak sejajar, tapi melingkar semua di sarang tawon. Komunitas Combat Boy melayani panggilan jika di rumah warga terdapat sarang tawon. Dalam semalam, komunitas ini biasanya lakukan OTT atau operasi tangkap tawon dua hingga tujuh sarang. Relawan imbau jika warga menemukan sarang tawon agar segera melapor. Makin besar sarang, makin sulit pula upaya untuk mengevakuasi sarang tawon. Warga juga diharap tidak gegabah dan mengevakuasi sendiri. Lantaran, sifat tawon sangat agresif jika mereka terusik. Raksa Tiawati melaporkan untuk NET.